Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Selamat datang kembali di channel youtube saya Di Octavian Drama kali ini Kita akan membahas tentang bagaimana sih Mendapatkan letter of acceptance Untuk melanjutkan studi S3 Di seri siang pertama kemarin Kita sudah sukses untuk mendatangkan Narasumber yang mendapatkan LOE dari kampus di Perancis Pada seri siang kedua kali ini Kita akan ngobrol santai dengan Narasumber yang sudah mendapatkan LOE di Belanda Di Negeri Kincir Angin di Belanda Sudah hadir bersama saya yaitu Ibu Saida Atwe Beliau saat ini adalah dosen di Departemen Teknik Kimia Industri Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November Surabaya Dan beliau ini merupakan kolega saya waktu itu Waktu kita sama-sama menyelesaikan studi Master Degree Di National Taiwan University of Science and Technology tahun 2012 2012 2012 Saya menyelesaikannya Saat ini juga beliau ini masih jadi kolega saya Pertama dalam hal nanti kolaborasi riset Kolaborasi penulisan artikel ilmiah Kedepannya ya insya Allah Nah ini sudah hadir bersama saya Ibu Saida Atwe Nah kita akan ngobrol santai aja Nah bagaimana mendapatkan LOE S3 Nah beliau saat ini itu sedang menyelesaikan studi doktoralnya Di Departemen of Chemical Engineering Faculty of Applied Science Di TU Delft Belanda Kita tahu TU Delft itu merupakan salah satu kampus terbaik di Belanda Dan juga di dunia Di mana teknik kimianya itu Chemical Engineeringnya berada di peringkat 10 besar dunia ya Menurut CS University Ranking tahun 2020 Eh gak usah berlama-lama lagi Baik Bu Saida ini apa kabar? Ini kita ngobrol santai aja sih Mungkin bisa diceritakan nih Buat Bapak-Ibu dosen yang ingin melanjutkan studinya Terutama ke Belanda ya S3 ke Belanda Bagaimana prosesnya ini bisa mendapatkan Letter of Acceptance atau surat penerimaan Dari kampus di Belanda dari TU Delft Bisa diceritakan secara renut Dari awal sampai terbit LOE Silahkan ini Ya jadi di Belanda itu Untuk Universitas di Belanda itu Ada dua macam cara ya Untuk kita apply PhD Jadi yang pertama itu biasanya Kalau ada di websitenya Misalnya ada tawaran dibutuhkan PhD Di bidang ini Misalnya di jurusan ini dan di bidang ini gitu ya Nah itu biasanya di websitenya Namanya kalau di Belanda itu bukan lab ya Tapi research group Jadi biasanya di research group itu ada Kalau memang mereka sedang mencari PhD Di bidang yang mereka butuhkan Itu ada Ada informasinya gitu di websitenya Nah kalau misalnya kita daftar melalui itu Nah berarti kita tidak perlu funding sendiri gitu Jadi itu artinya daftar PhD dari funding dari universitas Jadi basisnya dari universitas Jadi apa namanya Gampangannya kalau kayak gitu tuh berarti PhD yang dibayar atau digaji oleh universitas Jadi kalau di Belanda itu PhD itu kita bukan sebagai student ya Tapi employee gitu Jadi memang kita bukan student tapi employee Jadi bekerja Jadi dianggapnya PhD itu bekerja memang Jadi digaji Nah itu kalau cara pertama Kalau cara kedua misalnya tidak ada info Misalnya di research group tersebut Apa membutuhkan PhD di bidang yang mereka butuhkan Kita masih tetap bisa Untuk apply Untuk apply PhD di research group tersebut Dengan menghubungi profesor yang Sesuai dengan bidang kita gitu Walaupun tidak ada Tidak ada lowongan ya Jadi istilahnya tidak ada lowongannya Nah kita tetap bisa Apa namanya Tetap bisa mencoba untuk menghubungi Atau meng-email profesor yang ada di research group tersebut Untuk Apa namanya Kita untuk daftar PhD Nah kalau seperti itu Biasanya Cara yang kedua ini Kita funding sendiri Artinya funding sendiri Kita mencari beasiswa lagi di luar kampus Jadi beasiswa di luar kampus itu Bisa beasiswa dari Pemimpah Belanda gitu kan Ada dan juga bisa kita cari beasiswa yang dari Indonesia Dari Indonesia kan ada LPDP Dan kalau sekarang kalau dosen kan juga Kerja budi bekerja sama dengan LPDP juga kan untuk dosen Jadi kita bisa meng-apply Kita bisa tetap Apa Apply PhD dengan funding kita cari sendiri Artinya bukan universitas yang menggaji Tapi kita mencari funding sendiri Dari manapun Nah Untuk yang saya Waktu itu Saya meng-apply Beasiswa PhD nya Saya meng-email ke Awalnya Jadi meng-email ke Profesor Kemudian Tapi pada saat itu Saya belum mendapatkan beasiswa Jadi saya meng-apply Apa Ke Profesor nya dulu Untuk Apply PhD nya dulu Baru setelah saya mendapatkan LU Baru saya Mencari beasiswa Seperti itu Jadi saya Pakai cara yang kedua Nanti ini ya Meng-email ke Calon supervisor Prospektif supervisor nya Terus Oke gitu Ketika meng-email pertama Kemudian Respon dari Calon supervisor nya itu Kira-kira Lama gak Atau Apa yang harus di-email ke Calon supervisor Mungkin jadi pertanyaan Mungkin orang-orang Bingung ya Apa ya Kalau sudah minat nih Apa yang harus saya email gitu ya Kemudian Respon supervisor Calon supervisor nya Seperti apa Kalau dulu itu Sebenarnya ya Saya itu meng-email Gak cuma ke Maksudnya langsung Ke mana Yang di Belanda itu Langsung Kemudian Satu kali Satu kali email Ke profesor Terus habis itu langsung Langsung diterima Kan kayak gitu Atau langsung dibalas Enggak Jadi Waktu saya Kan Saya itu Waktu itu Apa namanya Mulai Apa Mulai mencari-cari itu Enggak langsung Ke Belanda gitu Jadi memang Saya menyebar email Juga sebenarnya Jadi kayak Ke Belanda Ke Jerman Juga kan Apa namanya Jadi ke beberapa Ke beberapa Universitas Nah baru Ada yang Ada yang diterima Yang dibalas Emailnya Tapi Kayak Oh tidak Apa Jawaban Ya maksudnya Ditolak Jawabannya Tidak sedang Membutuhkan Tidak sedang Mengerjakan Proyek Proyek Yang saya Sebutkan Di email Seperti itu kan Jadi Ada yang Tidak dibalas Jadi Ada yang saya email Tapi tidak dibalas Sangat sekali Nah kebetulan Yang di Belanda ini Sama profesornya Dibalas Jadi saya Awalnya itu Saya Untuk waktu mau Email itu Saya diskusi dulu Sama Pemimping Eh bukan Pemimping Apa Dosen Sebenarnya itu Dosen wali saya Dulu waktu Masih S1 Jadi beliau juga Yang merekomendasikan Saya waktu Sekolah S2 Di NTUSD Di Taiwan Nah kemudian Waktu S3 Juga Beliau Merekomendasikan Juga untuk Yang di Apa namanya Yang di Belanda Jadi Saya diskusi Dengan Prof. Renanto Mengenai Apa namanya Email yang Gimana sih Apa namanya Supaya Mendapat respon Positif Gitu Habis itu Diskusi dengan Prof. Renanto Terus Kemudian Prof. Renanto Memberi Memberi Rekomendasi Ke saya Juga Dengan Mengawali Juga Meng-email Ke Prof. Renanto Yang ada Di Belanda Nah kemudian Setelah itu Saya Selanjutnya Saya Apa namanya Melanjutkan Email-email Itu Dengan Prof. yang Di Belanda Seperti itu Jadi Untuk isi emailnya Saya memperkenalkan Diri Memperkenalkan Memperkenalkan Diri Kemudian Ya sebenarnya Isi emailnya itu Hampir sama Dengan Kalau kita Membuat Itu Apa namanya Membuat Membuat Motivation letter Itu loh Sama Sama sebenarnya Kayak kita Membuat Motivation letter Motivation letter Kan oleh kita Memperkenalkan Diri Terus Background kita Terus Kita Ingin Apa namanya Ingin Melanjutkan Studi ini Di bidang Apa Apa Topik Apa yang Kita Ingini Terus Background Kita yang Sebelumnya Itu Di Bidang Apa Sama Sebenarnya Itu Isinya Sama Seperti Motivation letter Terus Apa yang Sedang kita Kerjakan Sekarang Jadi Saya Waktu di email Itu Jadi Saya Cerita Tentang Tentang Saya Memperkenalkan Diri saya Terus Saya ingin Topiknya Apa Seperti itu Nah Kemudian Diberi Respon Positif Sama Prof yang Di Belanda Kemudian Saya Mulai Apa namanya Dari Prof Belandanya Menginta Untuk Interview Nah Kalau Jara Antara Email Pertama Dengan Minta Interview Itu Mungkin Sekitar Sampai Interview Pertama Karena Interview Tidak Cuma Sekali Mungkin Sekitar Empat Bulanan Tapi Sebelum Tapi Sudah Beberapa Mungkin Itu Sudah Beberapa Kali Apa Namanya Email Karena Karena Prof 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 Memastikan Dulu Ini Nantinya Ini Apa Kayak Fundingnya Bagaimana Seperti itu Kan Harus Ada Deal Dilan Jadi Apa Namanya Sampai Akhirnya Ke Interview Itu Mungkin Sekitar Empat Bulanan Sampai Interview Pertama Kemudian Ini Setelah Interview Ada Proses Kita Submit Dokumen Semuanya Ke Universitasnya Atau Cukup Interview Saja Waktu Itu Dan Juga Ada Syarat Bahasa Enggak Gitu Apa Harus Bahasa Belanda Atau Cukup English Profisiensi Dan Sebagainya Ya Pas Waktu Email Itu Sudah Saya Sekalian Attach File Dokumen Jadi Waktu Memperkenalkan Diri Saya Saya Juga Melampirkan Motivation Matter Melampirkan Kurikulum VT Terus Ijasa Transkrip Jadi Lengkap Saya Sudah Sekalian Melampirkan Itu Tapi Itu Belum Di Universitas Cuma Email Profesor Aja Kemudian Pas Waktu Yang Interview Waktu Interview Itu Kan Ada Dua Kali Interview Jadi Interview Yang Pertama Itu Interview Yang Pertama Ada Dua Kali Interview Yang Kita Menjelaskan Tentang Background Kita Jadi Benar Interview Presentasi Topik Kita Jadi Topik Background Kita Itu Apa Jadi Waktu Itu Akhirnya Saya Mempresentasikan Topik S2 Saya Jadi Waktu Karena Saya Inginnya S3 Itu Hubungannya Masih Satu Topik Dengan S2 Saya Inginnya Saya Seperti Itu Jadi Yang Saya Tampilkan Yang Saya Presentasikan Adalah Saya Mempresentasikan Topik S2 Saya Jadi Presentasi Lewat Skype Jadi Jadi Apa Namanya Pakai PPT Itu Saya Mempresentasikan Topik S2 Saya Tapi Profesor Saat Itu Tidak Sendiri Jadi Sama Dengan Sama Koleganya Jadi Setelah Saya Presentasi Ditanya-tanya Jadi Kayak Sidang Jadi Setelah Saya Presentasi Terus Ditanya-tanya Kayak Sidang Mengenai Topiknya Mengenai Hasil-hasil Penelitiannya Dan sebagainya Nah Sama Interview Itu Mengenai Bukan Mengenai Topik Background Tapi Mengenai Mengenai CV Jadi Secara General Interview Itu Lebih Santai Cuma Ngobrol 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 Tentang CV Saya Intinya Nah Baru Setelah Itu Ada Pengumuman Ada Pengumuman Dari Profesor Lanjut Atau Tidaknya Itu Setelah Yang Presentasi Yang Topik Itu Berarti Berapa Bulan Dari Kira-kira Ini ya Hampir Satu Tahun Prosesnya Kalau Sampai Dapat LOE Itu Hampir Satu Tahun Tapi Kalau Yang Dari Yang Setelah Interview Yang Terus Pengumuman Karena Habis Pengumuman Diterima Ke LOE Itu Lumayan Beberapa Bulan Karena Saat Itu Kepotong Sama Libur Itu Summer Jadi Kayak Administrasi Administrasi Di Kampus Saat Itu Kan Tutup Maksudnya Jadi Profesor Nunggu Nanti Aja Setelah Setelah Liburan Jadi Luma Yang Kepotong Lama Sebelum Dapat LOE Tapi Cuma Sudah Diberitahu Kalau Diterima Dan Saat Itu Saya Belum Dapat Beasiswa Saya Memang Bila Profesor Kalau Saya Dapat LOE Saya Belum Bisa Langsung Berangkat Karena Saya Belum Dapat Beasiswa Dan Beasiswa Itu Baru Bisa Saya Apply Di Tahun Depannya Maksudnya Apa Namanya Di Awal Tahun Depan Jadi Jadi memang Waktu itu Memang Saya Memang Tidak Buru-buru Untuk Dapat LOE Jadi Saya Cari Beasiswa Setelah Dapat LOE Baru Terus Awal Tahun Depannya Saya Cari Beasiswa Itu Terima Terima kasih Ibu Saida Berarti Ada Beberapa Poin Yang Bisa Saya Tangkap Nanti Bisa Dibenarkan Jadi Untuk Belanda Ada Dua Metode Yang Pertama Bisa Kita Apply Melalui Job Vacancy Yang Ada Di Website Masing-masing Di Research Group Atau Di Kampus Misal Di TU Delft Kita Bisa Cari Job Vacancy Di TU Delft Atau Yang Kedua Metode Kedua Menghubungi Langsung Calon Supervisor Yang Dimana Bidang Resetnya Punya Interest Interestnya Sama Dengan Kita Jadi Kita Hubungin Supervisernya Tapi Emailnya Juga Tidak Hanya Sekali Jadi Harus Benar-benar Maintaining Our Communication Dengan Calon Supervisor Kita Jadi Tetap Email Jangan Berharap Cuma Sekali Langsung Minta Join Jangan Mungkin Kita Harus Tetap Komunikasi Dengan Supervisor Dan Ketika Calon Supervisor Kita Punya Respon Positif Dan Mengajak Kita Interview Interviewnya Juga Kita Harus Siapkan Antara Lain Kita Harus Bisa Mempersentasikan Background Reset Kita Seperti Apa Atau Mungkin Proyek Yang Kita Kerjakan Ketika Kita S2 Karena Akan Supervisor Itu akan Menilai Calon Supervisor Itu akan Menilai Kemampuan Kita Dari Situ Sebenarnya Bu Saida Tempat Menjalani Sidang Tesis Kedua Dalam Tanda Kutip Ya Jadi Kayak Ada Dua Penguji Yang Menguji Apa Nomanya Tesis Tesis S2 S2 Kita Secara Tidak Langsung Kemudian Untuk Menunggu LOE Untuk Sarat Bahasa Sebenarnya Mungkin Tidak Untuk Sarat Bahasa Tadi Tidak Terlalu Tidak Terlalu Harus Bahasa Turki Tapi Untuk Belanda Itu Laporan Tesis Tidak Perlu Bahasa Belanda Jadi Laporan Tesis Tidak Bahasa Inggris Jadi Tidak Perlu Tidak Perlu Sarat Bahasa Belanda Kayak Di Turki Ataupun Perancis Yang Kalau Belum Bisa Bahasa Perancis Atau Bahasa Turki Harus Ada Yang 6 Bulan Sebelumnya Kursus Itu Kalau Di Belanda Tidak Ada Jadi Tidak Ada Tidak Sarat Bahasa Belanda Kalau IELTS Itu Mulai Dari Tahun 2016 Atau 2017 Kalau Masalah Itu Ada Sarat 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 IELTS Itu Tidak Pake Sarat IELTS Kemudian Untuk LOE Bapak Ibu Jadi Tidak Bisa LOE Satu Bulan Dua Bulan Itu Datang Dengan Sendirinya Jadi Mungkin Dibutuhkan Waktu Minimal 6 Bulan Sampai Satu Tahun Jadi Dengan Seperti ini Bapak Ibu Bisa Memperhatikan Waktu Untuk Mendapatkan Funding Baik Sekali lagi Terima kasih Kepada Bu Saida Atas Waktu Yang Diberikan Diberikan Di Tengah Kesibukannya Menjadi Staff Pengajar Dan Menyelesaikan Studi PhD Di Tudel Belanda Terima kasih Mudah-mudahan Apa Yang kita Obrolkan Ini Bisa Bermanfaat Bagi Bapak Ibu Dosen Semuanya Dan juga Viewer channel Saya Mudah-mudahan Semuanya Bisa Termotivasi Untuk Bisa lanjut Studi Studi S3 Ke Belanda Demikian Yang bisa Kami Sampaikan Jangan Lupa Tetap Subscribe Di Channel Saya Dan Juga Ikuti Seri-seri Berikutnya Untuk Mendapatkan LOE Dari Berbagai Negara Baik Di Asia Maupun Di Eropa Sampai Ketemu Lagi Stay Tune Di Channel Saya